Saudara pusat pelatihan atau training center PSSI mulai dibangun di Ibu Kota Negara Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo menyebut, pusat pelatihan PSSI merupakan investasi sepak bola Indonesia menuju prestasi yang mendunia. Peletakan batu pertama training center atau pusat pelatihan PSSI telah dilakukan Presiden Joko Widodo di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Jumat Pagi. Training center PSSI dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektare, yang dilengkapi 8 lapangan, asrama pemain dan tim ofisial, serta fasilitas lengkapan lainnya. Pembangunan training center ini dilakukan karena PSSI belum memiliki tempat latihan yang terpusat dan terintegrasi. Presiden Joko Widodo menyebut, pembangunan training center PSSI di Ibu Kota Negara Nusantara merupakan investasi sepak bola Indonesia menuju prestasi di kancah dunia. Saya yakin sepak bola Indonesia dengan adanya nasional training center ini, jika didukung manajemen yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, serta kecintaan besar masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, saya yakin, saya optimis, akan mampu membawa dan menyaksikan Garuda kita, tim Nas kita, tidak hanya juara di Asia Tenggara tetapi akan segera mendunia. Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Tohin menyebut, pembangunan training center PSSI di Ibu Kota Negara Nusantara menandai babak baru sepak bola Indonesia. Menurut Erick, pembangunan training center ini tidak lepas dari dorongan dan kepercayaan pemerintah, serta komitmen FIFA yang melihat rencana transformasi sepak bola Indonesia bisa berprestasi. Ini cita-cita lama yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat pecinta sepak bola Indonesia Pak, di mana kita akhirnya bisa membuat sejarah memiliki training center buat tim nasional sepak bola Indonesia yang terpadu. Tentu ini tidak lain berkat dorongan dan kepercayaan Bapak Presiden dan komitmen dari FIFA sendiri Pak, melihat rencana daripada transformasi sepak bola Indonesia yang kita harapkan bisa tentu bersih dan berprestasi. Selain memiliki fasilitas sebagai pusat pelatihan, training center juga dapat difungsikan sebagai pusat inovasi pengembangan sepak bola Indonesia, dengan memfasilitasi riset serta pengujian teknologi terbaru dalam olahraga sepak bola. Dalam pembangunan training center ini, FIFA telah berkontribusi dengan memberikan bantuan dana sebesar 85,6 miliar rupiah kepada PSSI. Pembangunan ini direncanakan selesai dalam waktu 6 bulan. Hal itu pun telah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi. Demikutan, Kompas TV.